Pemerintah Kabupaten Raja IV terus berupaya menurunkan prevalensi stunting di wilayah berkarakteristik kepulauan tersebut. Upaya penurunan prevalensi stunting ditandai dengan pembentukan tim dan regulasi percepatan penurunan stunting, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi dan sosialisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pendamping stunting. Dan peningkatan kualitas SDM pendamping stunting bukanlah hal sepele, mengingat para pendamping yang umumnya para kader posyandu dan pelaksana gisi tersebut sebagai garda terdepan mengedukasi masyarakat terkait stunting. Karena itu, berlangsung di Gedung Wanita Salome Seben, Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Raja IV melalui Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan kader pembangunan sumber daya manusia terkait stunting. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut dihadiri 75 peserta, yang terdiri dari 55 peserta dari kader posyandu dan 20 peserta tenaga pelaksana gisi puskesmas se-Kabupaten Raja IV. Pala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Raja IV, Khobertina Om Karsba, SKM NKES, sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan menjelaskan, stunting merupakan masalah gisi kronis akibat kurangnya asupan gisi pada jangka waktu tertentu. Tanah itu untuk memberikan pelayanan yang baik di posyandu perlu dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk menambah pengetahuan terkait pelayanan tumbuh kembang bayi, balita, dan ibu hamil. Kapasitas kader posyandu, kader pembangunan manusia terkait stunting. Dua, meningkatkan kapasitas petugas gisi dalam membuat dan menyevaluasi pencatatan pelaporan melalui EPP BGM. Elektronik pencatatan dan pelaporan gisi berbasis masyarakat di seluruh puskesmas di Kabupaten Raja IV. Sementara itu, Sekretaris Daerah Raja IV Dr. Yusuf Salim MSI meminta semua pihak di Raja IV untuk serius menangani permasalahan stunting. Diakunya, pada level kabupaten, pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi stunting di mana hampir setiap OPD atau organisasi pemerintah di lingkungan pemerintah Raja IV sebagai tim percepatan penurunan stunting. Namun yang lebih penting kata Yusuf, Sapan Yusuf Salim, kegiatan penanganan stunting harus lebih serius pada tingkat kampung dan kelurahan. Karena penanganan dan penurunan stunting membutuhkan aksion yang konkret dan bukan sebatas retorika. Saya ingatkan kita semua, kami punya tanggung jawab di Kabupaten adalah bagaimana men seriusi melihat, memberikan perlintah pada program stunting. Hampir semua OPD ada kegiatan stuntingnya. Hanya sekarang kita lihat kolaborasinya supaya efektif. Saya lebih cenderung kegiatan stunting ini kita lakukan di bawah gitu. Di tingkat kelurahan, di tingkat kampung, gitu. Apa-apa yang kita bisa aksion di lepangan itu jauh lebih penting daripada kita berretorika. Kita hanya boom, 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 tapi hasilnya di bawah tidak ada. Dirinya meminta semua OPD di lingkungan Pemda Raja IV agar dalam 6 bulan terakhir untuk mengaplikasikan program dan kegiatan pada OPD-nya masing-masing untuk penanganan stunting di kampung dan kelurahan. Mewakili Bupati Raja IV Yusuf Salim juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan pembinaan kader pembangunan SDM terkait stunting. Diharapkannya kegiatan tersebut membawa manfaat positif bagi Raja IV dan menekan pertumbuhan angka stunting di Kabupaten yang terkenal pariwisata tersebut. Kegiatan pembinaan kader pembangunan SDM stunting tersebut menghadirkan narasumber ahli gisi dan kesehatan keluarga berencana dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Demikian laporan Dinas.com.info, persandian, dan statistik Raja IV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.